Jago pedang tak bernama jilid dua. Kira-kira jam 8 pagi Simtek Hin datang sambil pantang dada. Ia diikuti oleh lima orang, ayahnya sendiri dan empat orang jagoan kawan ayahnya. Lim San menyambut kedatangan mereka dengan hormat dan diam-diam hatinya tercekat melihat empat orang tua yang ikut datang itu. Tiga di antara mereka ia kenal karena mereka itu bukan lain ialah Hut Bong Ho Sio, ketua kelenteng Lin Ho An Si, kedua adalah Pok Tian Beng Jagowan dari timur yang dijuluki orang si tangan besi, dan yang ketiga adalah Lui Im ketua dari Chung Lin Pang. Orang keempat yang belum dikenalnya adalah seorang kurus seperti cecak kering dan pakaiannya mewah sekali. Tangan kirinya memegang sebatang Hun Chue dan sebentar-sebentar ia sedot tipa tembakaunya itu sambil kebul-kebulkan asap dengan sikap angkus sekali. Setelah diperkenalkan, ternyata orang keempat itu adalah Song Leng Ho yang dijuluki orang di Hun Chue Maut. Setelah mempersilahkan para tamunya duduk, Lim San menjuru dengan hormat dan berkata, Sungguh satu kehormatan yang besar sekali bahwa hari ini Xiao Tem menerima kunjungan para lociampuo yang mulia. Tidak tahu akan memberi petunjuk apakah? Tiba-tiba Simpek Hin berdiri. Janganlah Lopek berpura-pura lagi. Kurasa Lopek sudah tahu akan maksud kedatanganku. Simbo An Lip Pang Chu berdiri dan balas menjuru sambil tersenyum, Lim Tuako di antara kita tak perlu menggunakan banyak peradatan lagi. Kami berlima orang-orang tua tak berguna ini tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin mengantar puteraku ini dan sekalian mengajukan lamaran kepada puterimu. Dengan memandang mukaku dan mengingat persahabatan kita, maka kukira sudah sepatutnya kalau kita menjadi besan, bukan? Lim San tersenyum pahit. Saudara Sim, aturan ini tak mungkin dilaksanakan. Bukannya aku yang endah tidak menghargai penghormatan yang kau berikan ini, bahkan aku merasa sangat berterima kasih atas perhatian Sim Hyante kepada anakku yang bodoh. Tapi pahendak dikata, anakku sekarang telah bertunangan dengan orang lain. Tidak menurut aturan celah Simpek Hin. Bukankah Lopek telah menerapkan sendiri bahwa calon mantu harus pemenang sayembara? Nah biarkan aku melawan dan mencoba kepandayan tiobun itu, lihat siapa yang lebih unggul. Hal ini menyesal sekali tak mungkin diadakan. Bantah Lim San Lim Tuako, kau sejak dulu ingin mempunyai mantu seorang yang lumayan ilmu silatnya. Masakan kini ingin mengambil mantu seorang yang terhadap anakku saja tidak berani melawan? Biarlah si Yautem lawannya tiba-tiba tiobun yang sejak tadi diam saja di sudut membuka suara dan berdiri. Tidak bantah Lim San yang tahu bahwa orang syetio calon mantunya itu bukan tandingan Simpek Hin. Kuakui bahwa calon mantuku itu biarpun semangatnya besar, namun kepandayanya belum cukup untuk melawan Sim Hyante. Biarlah ku carikan wakilnya. Siapa wakilnya si Bu Beng Si Au Jut? Tiba-tiba si Hun Cue Maut Song Leng Ho berdiri dan mengepulkan asap dari mulut dan hidungnya. Lim San menengok ke sana kemari, tapi ternyata penolong yang ditunggu-tunggu itu belum tampak matah hidungnya. Terpaksa ia berkata, aku sendirilah wakilnya, untuk menolong anak dan calon mantu. Hoho! Bagus kalau begitu. Aku pun akan meniru contohmu, orang Shilin Yayarlah aku mewakili anakku, kata Sim Bo An Lip sambil berdiri menantang. Lim San merasa tidak ada jalan keluar lagi, maka ia segera berkata, Terserah padamu, marilah kita pergi ke ruang silat. Beramai-ramai mereka menuju ke ruang main silat yang berada di samping rumah. Tiba-tiba tampak Lim Giyok Lan muncul dengan pakaian ringkas membawa pedang. Ayah, biarkan anakmu bertempur mati-matian melawan pengacau-pengacau ini katanya penuh semangat. Ayahnya kagum melihat keberanian putrinya, tapi ia memberi tanda supaya anaknya mendur. Juga Lim Seng yang kelihatan membawa-bawa pedang ia perintahkan berdiri di pinggiran saja. Lim San meloncat ke tengah tegah ruangan itu dan berkata, silakan memberi petunjuk kepadaku. Sim Menghiong. Sim Bo An Lip segera melepas baju luarnya dan meloncat menghadapi lawannya. Mari, marilah, kita coba-coba tua sama tua, dan ia membuka besinya dari ilmu silat San Choa Chiang yang lihai. Pada saat itu entah dari mana datangnya, tiba-tiba tampak berkelebat bayangan orang dan Bu Beng Yam Hiap tahu-tahu berdiri di antara kedua jago tua itu sambil tersenyum tenang. Lim San Lung Hiong, Siaw Tem masih belum tinggalkan kota ini dan sampai sekarang pun Siaw Tem masih menjadi wakilmu dalam permainan yang menggembirakan ini biarlah Siaw Tem menambah pengertian dari para Lung Hiong ini. Diam-diam hati Lim San yang tadinya tegang dan cemas menjadi gembira kembali karena ia percaya akan kepandayan anak muda itu yang sesungguhnya masih jauh di atas kepandayannya sendiri. Maka sambil menjuru berterima kasih ia mundur ke pinggiran. Inilah bangsat itu, ayah teriak simtek hin dari pinggir. Oh, kau kah biang keladinya Bu Beng menyindir sambil memandang pemuda sisim itu dengan tajam? Dan kau kah Bu Beng kiam hiap? Bagus, bagus. Aku sudah mendengar kehebatanmu dari puteraku. Memang kami datang ini sebenarnya ingin sekali merasakan kelihayanmu. Lung Hiong, kita belum pernah bertemu muka, juga belum pernah bentrok dalam hal apa saja. Tapi mengapa Lung Hiong jauh-jauh datang mencari Siaw Tem yang muda ini? Tanya Bu Beng. Jangan berlagak bodoh. Bukanlah kau telah menghina anakku? Sama sekali tidak, Lung Hiong. Sudah lazim jika di dalam pertandingan di panggung Lui Tai kalau tidak menang tentu kalah. Simbo An Lip salah sangka. Ia kira anak muda itu takut padanya, maka ia menjadi besar hati. Orang muda, jangan khawatir. Aku hanya ingin lihat dari siapakah kau memperoleh ilmu silat dengan melihat gerakanmu sejurus dua jurus saja, katanya. Kalau begitu silakan Lung Hiong menyaksikannya, kata Bu Beng yang lalu memasang besi dengan berdiri di tumitnya lalu menggeser tubuhnya maju, tapi anehnya kedua lengannya tertempel di pinggang rapat-rapat, sama sekali tidak memukul seperti lakunya orang bersilat. Kemudian ia menggeser ke kiri dan kedua lengannya dibuka seakan-akan terbang. Beberapa kali ia bergerak lalu kembali berdiri lempeng di tempat semula sambil tersenyum. Nah, Lung Hiong, Siaw Te telah bergerak empat jurus. Tentu sekarang Lung Hiong telah tahu ilmu silat apakah yang pernah Siaw Te pelajari, katanya. Wajah Simbo An Lip menjadi merah. Ia merasa dipermainkan orang, karena seumur hidupnya belum pernah ia lihat gerakan tipu silat seperti itu. Bahkan empat orang kawannya sama sekali tidak tahu ilmu silat apakah yang tadi diperlihatkan oleh anak muda itu. Dengan marah ditahan Simbo An Lip berkata, Bagus. Tapi dapatkah ilmu silat macam ini dapat bertempur tentu dapat, Lung Hiong. Nah, coba tangkis seranganku dengan ilmu silatmu itu, kata orang tua itu sambil maju menyerang dengan ilmu gerakan ular gunung menyambar, semacam ilmu dari Sancho Aci yang yang lihai. Tangan kanannya mengarah hulu hati lawan tapi sampai di tengah jalan tangan kanan itu ditarik kembali lalu disusul oleh tangan kiri memukul Iga. Bu Beng berseru Aie Asambil dengan gerakan lincah tapi lucu berkelit menghindari pukulan itu. Hebat sekali pukulanmu, Sim Lung Hiong katanya masih tersenyum. Sim Pangcu menjadi marah sekali. Kembali ia menyerang dengan sengit sampai empat jurus, tapi semuanya dapat dikelit oleh Bu Beng. Balaslah menyerang teriaknya gemas. Sabarlah, Lung Hiong. Siaw te terdesak oleh seranganmu. Baiklah sekarang Siaw te menyerang kata-kata ini ditutup oleh serangan tangan kiri ke arah leher, bukan memukul tapi membabat dengan tangan miring. Belum juga ditangkis lawan, tangan itu mengubah gerakan, kini menyodok ke arah perut, dan sebelum ditangkis lalu berubah pula terkepal memukul dada. Aneh dan cepat gerakan ini, tapi biarpun kalah dulu, Sim Pangcu ingin mencoba tenaga orang, maka ia kerahkan tenaga di lengan kanan dan menangkis. Pukulan itu plak dan Sim Pangcu merasa tangan kanannya tergetar keras. Sedangkan lengan pemuda itu tidak apa-apa dan terus menghantam dadanya perlahan. Untung pemuda itu hanya menepuk saja, tapi cukup membuat ia merasa dadanya pedas sekali. Sim Pangcu terkejut dan meloncat mundur dua tindak. Ilmu silatmu baik sekali, anak muda. Marilah kita coba-coba main senjata, tantangnya sambil menghunus pedang. Sebetulnya Bu Beng merasa kuat untuk menghadapi lawan ini dengan bertangan kosong, tapi ia tidak mau menghina lawannya yang tua dan ternama itu, maka ia pun ulurkan tangan di belakang leher, dan tahu-tahu sebilah pedang tipis sekali berada dalam tangannya. Pedang itu pendek dan tipis sehingga ketika disembunyikan di punggung tidak kelihatan dari luar. Silakan Lung Hiong, katanya dengan masih tersenyum. Melihat pedang lawan yang pendek itu, hati Sim Pangcu menjadi besar. Masakan ilmu pedangnya yang terkenal itu akan kalah oleh seorang pemuda berpedang pendek. Ia segera menyerang dengan hebat sekali, mengeluarkan tipu-tipu paling berbahaya dari ilmu pedang Sancho Akiam. Pedangnya berputar cepat menutupi seluruh tubuhnya sampai menimbulkan angin dingin bersiutan dan mata pedang merupakan bundaran putih berkeredepan. Tapi Bu Beng berdiri saja tidak bergerak, seakan-akan menonton pertunjukan pedang yang hebat itu. Hanya kalau sewaktu-waktu sinar pedang lawan menyambar ke arahnya, ia gerakan pedangnya sekali untuk menangkis. Tapi, biarpun Bu Beng hanya menangkis dengan gerakan semelarangan saja, Sim Pangcu kaget sekali, karena tiap kali pedangnya terbentur pedang pendek lawan, pedang itu terpental dan mengeluarkan bunyi nyaring serta titik-titik bunga api. Melihat gerakan Bu Beng yang seakan-akan hanya main-main saja dan sedikit pun tidak pandang matah terhadap ilmu pedangnya, Sim Bo Anlip marah sekali. Gerakan-gerakannya dirubah menjadi rangsukan hebat, tiap gerakan merupakan serangan-serangan maut. Kala tadi ia berlaku hati-hati dan tiap kali menyerang selalu disertai gerakan menjaga diri karena tahu akan kelihayan lawan, kini A.I.A. dekat dan pusatkan gerakannya kepada serangan belaka. Bu Beng juga tak dapat tinggal diam menghadapi serangan-serangan hebat dan berbahaya itu. Ia mulai menggerakan kaki dan tubuhnya berkelebat ke sana kemari untuk menangkis dan menghindarkan pedang lawan. Pada suatu saat, setelah menyerang lebih dari 30 jurus, Sim Pang Chu gerakan tipu ular luka mengamuk. Ia menusukan pedangnya ke arah tenggorokan Bu Beng dan ketika Bu Beng berkelit, ujung pedangnya mengikuti gerakan pemuda itu dan terus mengejar dengan sabetan-sabetan panjang dari kiri ke kanan bolak-balik dan dari atas menggeser makin ke bawah. Pendeknya, serangan nekat yang dilakukan beruntun dengan sabetan-sabetan mebabi buta. Bagi orang lain jika menghadapi serangan ini tentu akan menjadi repot dan gugup, karena pedang itu seakan-akan menjadi berpuluh-puluh yang menyerang dengan keluarkan suara bersiutan. Tapi Bu Beng yang berkepandaian tinggi dapat berlaku tenang. Untuk menghadapi serangan ini, jalan satu-satunya baginya ialah gunakan kecepatan yang lebih kecepatan lawan. Maka tiba-tiba pedang pendeknya berputar cepat sekali hingga tubuhnya lenyap tertutup sinar pedang. Simpang Cu kehilangan tubuh lawannya karena yang diserangnya seakan-akan sembunyi di balik ratusan pedang hingga tiap tusukan pedangnya seakan-akan ada tiga pedang pendek lawan yang menangkisnya. Ia menjadi pening dan tiba-tiba saja lengannya yang memegang pedang kena tertendang oleh Bu Beng dan pedangnya terlempar. Ke atas, kemudian ketika turun disampok oleh pedang pendek Bu Beng. Senjata itu kena tersampok gagangnya lalu berputar dan mencelat ke atas lagi. Demikian keras sampokan itu hingga pedang Simpang Cu melayang cepat dan menancap di kayu usuk yang melinang di bawah genteng. Simpang Cu menjadi kaget sekali. Sedikitpun ia tak mengerti betapa care Bu Beng menggunakan kakinya untuk menendang. Pedang nyata diberputar cepat sekali, namun kaki pemuda itu dapat mendahului putaran pedang untuk menendang pergelangan lengannya. Ia loncat mundur dengan wajah pucat. Bu Beng tahan gerakannya dan berdiri mengangkat kedua tangan dengan sikap merendah. Lung Hiong telah mengalah terhadapku, katanya. Sebelum Simpang Cu dapat membuka mulut, tiba-tiba Song Leng Ho si Huncue maut telah loncat dengan gerakan ringan sekali ke hadapan Bu Beng. Ia isap Huncuenya dan mengepulkan asap yang hitam ke biru-biruan ke arah muka Bu Beng. Pemuda itu mencium bau yang harum dan amis, maka segera ia tutup jalan pernapasannya karena ia maklum bahwa asap itu bukanlah asap sembarangan, tapi asap yang mengandung racun melemahkan. Ha ha, ha si Huncue maut bergelak tertawa, Bu Beng yang hiap yang gagah perkasa ternyata takut asap Huncue ku. Bu Beng tersenyum manis, tapi sinar matanya tajam menatap orang Jumawa itu. Pernah ku dengar tentang Huncue maut itu. Sungguh beruntung hari ini aku yang mudah dapat berjumpa dan merasai keliayanya Huncue itu. Kata-kata ini biarpun halus tapi mengandung tantangan. Sung Leng Ho tiba-tiba menghentikan tawanya dan berkata kasar. Anak muda, pantas saja kau berani kurang ajar. Ternyata kau mempunyai kepandayan berarti juga. Tapi, jangan kau kira bahwa kau sudah berdiri di puncak tertinggi hingga tiada orang yang lebih tinggi darimu. Sekarang, berhadapan dengan aku si orang tua pemadatan kau harus berani berlaku sembarangan. Hayo katakanlah siapa gurumu agar aku dapat memandang muka gurumu dan tidak menurunkan tangan jahat kepadamu. Sung Lung Hiong. Bukanlah aku yang muda berlaku kurang ajar kepada kau orang tua. Tapi sebaliknya, kau lah orang tua yang tidak mengalah terhadap yang muda. Telah berkali-kali ku katakan bahwa aku adalah seorang muda biasa, bahkan nama saja aku tak punya. Kini kau tanyakan guruku, siapakah guruku itu? Kalau toh ada guruku, nama beliau itu takkan ku obral dan kugunakan untuk mencari nama. Hektometer. Hektometer Song Lung Hiong mengeluarkan suara dari hidung sambil keluarkan asap huncue dari hidungnya merupakan dua gulungan bagaikan ular melingkar-lingkar ke atas. Aku selamanya pandang muka orang-orang Kang O. Tapi karena di sini terdapat banyak Ho Han menjadi saksi, biarlah aku yang tua memberi ajar adat padamu. Hendaknya para Lung Hiong menjadi saksi agar kelak guru anak muda ini tidak menyalahkan padaku, karena dia sendirilah yang tidak mau memberitahukan nama gurunya. Nah, Bu Beng Xiao Chub bersiaplah, Loh Han ingin sekali coba kepandayanmu. Silakan, aku ingin sekali merasai panasnya huncuemu, jawab Bu Beng dengan berani. Sung Leng Ho si huncue maut ini sebenarnya adalah seorang ahli cabang butong-san cabang butong terkenal dengan ilmu pedangnya yang liai, tapi orang Shisong ini memilih senjata berupa huncue itu. Walaupun huncue itu kecil kurus hingga cocok sekali dengan tubuhnya yang kurus kering, namun untuk peluhan tahun lamanya senjata itu telah merobohkan entah berapa banyak jagoan di kalangan kengow dan jarang sekali menemukan tandingannya. Huncue yang terbuat dari logam hitam ke hijau-hijauan dan menjadi mengkilap karena panas api dan sari tembakau itu dapat digunakan untuk menotok jalan darah. Selain itu, tembakau yang dinyalakan di huncue itu bukanlah tembakau sembarangan, tapi tembakau istimewa buatannya sendiri dari daun-daun disertai ramuan obat yang asapnya merupakan senjata luar biasa, karena asap yang hitam ke hijau-hijauan itu ternyata adalah berbahaya sekali, mengeluarkan bau harum dan amis dan kalau tersedot lawan dapat melemahkan semangat dan tenaga. Namun orang shi song itu sendiri tidak terganggu oleh asap beracun itu, karena ia telah lebih dulu makan obat penawarnya. Setelah mendengar jawaban bu Beng, si huncue maut segera pasang kuda-kuda, kedua kaki berdiri rapat, ujung kaki kiri berjongkok dan menindih ujung kaki kanan, tubuhnya agak membongkok, tangan kiri dengan jari-jari tegang ditaruh miring di depan dada, sedangkan tangan kanan memegang kepala huncue yang masih tertancap di mulut. Sementara itu, asap masih mengepul-ngepul dari ujung mulut dan lubang hidungnya. Sikap dan gerakannya aksi sekali hingga membuat mereka yang melihatnya menjadi kagum. Agaknya hal ini diketahui pula olehnya, karena ia menggerak-gerakan kedua biji matanya yang kecil untuk melirik ke sana kemari dan memandang ke arah bu Beng dengan mulut mengandung ejekan. Bu Beng mendengkol juaga melihat lagak lawan, maka ia tidak sungkan-sungkan lagi. Setelah berkata, maafkan aku bergerak terlebih dahulu, ia memajukan kaki menyerang dengan tangan kiri, sedangkan pedang pendek di tangan kanannya masih disembunyikan di belakang lengan. Si Hun Jue Maut mencabut Hun Jue-nya dan dengan berseru. Hayak ia berkelit ke samping sambil gerakan kaki. Gerakannya memang lemah sekali, tubuhnya melengkok-lengkok bagaikan tubuh seorang perempuan. Bu Beng maklum bahwa si kurus itu sengaja berlaga atau sengaja hendak memanaskan hatinya. Tiba-tiba ia ingat bahwa si Hun Jue Maut adalah seorang ahli totok, maka kalau ia sampai tak dapat menahan perasaannya dan menjadi marah karena diejek itu, berbahaya sekali menghadapi lawan tangguh ini. Karena itu, tiba-tiba ia mundur dua langkahan berdiri biasa dengan tubuh tegak, sedangkan kedua matanya menatap lawan bagaikan orang yang sedang nonton sesuatu yang lucu. Hei, ayo serang, anakku lawannya mengejek, tapi Bu Beng tiba-tiba tertawa geli. Ah, aku lebih senang menonton seorang badut yang berlagak, jawabnya. Sungguh gerakanmu lucu dan menarik. Biarlah kalau sudah main nanti aku ikut memberi hadiah beberapa potong uang perak. Sung Leng Ho marah sekali dan tidak dapat menerima hinaan ini kulit mukanya menjadi merah dan ia hentikan gerakan-gerakannya yang lemah gemulai. Baiklah kah sendiri yang cari mampus, katanya, lalu ia menyerang maju dengan hebat. Hun Cue-nya diayun cepat mengarah leher Bu Beng. Kini Bu Beng lah yang mempermainkannya. Anak muda itu berkelit ke kiri dan menyampok Hun Cue itu dengan pedang pendeknya. Ia mendapat kenyataan bahwa tenaganya masih tidak kalah oleh lawannya, karena dalam bentrokan itu ia dapat mengukur tenaga lawan. Sebaliknya bentrokan itu membuat Sung Leng Ho sadar bahwa lawannya yang masih muda itu, selain bertenaga kuat, juga memiliki senjata pusaka, karena tidak sembarangan senjata dapat menahan Hun Cue-nya yang terbuat dari baja hitam. Maka ia tidak berani pandang ringan lawannya dan berkelahi dengan hai hati. Tapi setelah bergebrak lima enam jurus taulah Bu Beng bahwa si kurus ini hanya lagaknya saja yang hebat. Tentang kepandayan, hanya sedikit lebih tinggi dari Simpang Cu, maka ia tidak merasa khawatir dan gunakan kelincahan gerakannya mempermainkan lawan itu sambil berkelit gesit ke sana kemari. Karena ternyata sekian banyak serangan-serangannya hanya mengenai Angina, Sung Leng Ho merasa penasaran dan gemas sekali. Tiba-tiba ia menyerang dengan totokan ke arah jalan darah di rusuk kanan Bu Beng dan satu serangan itu dibarengi dengan tendangan maut ke arah tubuh lawan. Dua gerakan dalam serangan maut ini masih ditambah lagi dengan semburan asap hitam penuh racun ke arah muka Bu Beng. Ini sungguh merupakan serangan hebat dan nekat. Melihat serangan kejam dan yang semata metu dilakukan oleh orang yang menghendaki jiwanya, Bu Beng menjadi marah. Ia berseru keras dan menggunakan tenaga dalamnya meniup ke arah asap yang menyambar mukanya hingga asap itu buyar dan terbang kembali. Terhadap serangan Hun Chui dan tendangan Bu Beng berlaku lebih keras lagi. Ia gunakan pedang pendeknya menyempok dengan sepenuh tenaga sehingga terdengar suara keras dan Hun Chui itu terlepas dari tangan si Hun Chui maut yang merasa tangannya pedas dan panas, terlempar jauh dan jatuh ke atas lantai mengeluarkan suara berkeron tangan, dan Bu Beng miringkan tubuh menghindarkan tendangan, berbareng majukan tangan kiri menghantam dada lawan, Sung Leng Ho berteriak angeri dan tubuhnya terpental ke belakang lalu jatuh berdebukan dengan metu, terbalik dan dari mulut mengeluarkan darah. Hut Bong Ho Siok, Pok Tian Beng dan Lui Im yang sejak tadi melihat jalannya pertempuran dengan penuh rasa tegang, ketika melihat Song Leng Ho menggunakan tipu serangan maut tadi telah merasa menyesal dan terkejut sekali, tapi mereka tak sempat mencegah. Kini melihat betapa si Hun Chui maut itu terluka hebat, mereka cemas sekali. Bu Beng juga merasa menyesal karena ia telah memberi pukulan demikian hebat. Segera ia meloncat mendekati tubuh Sung Leng Ho yang terbujur di atas tanah. Ketika ia sedang membungkuk, tiba-tiba dari belakangnya. Menyambar anginan dingin. Ia tahu bahwa ada orang yang menyerangnya dari belakang, tapi tanpa menoleh, ia angkat atangan kiri menyampok. Segera tangannya beradu dengan tangan Hut Bong Ho Siok yang sebenarnya salah menyangka ia hendak mencelakakan Song Leng Ho dan turun tangan mencaah. Ketika kedua tangan beradu, Hut Bong Ho Siok terhuyung ke belakang tiga tindak. Ho Siok itu meramkan metu dan mengatur napas, dan mukanya menjadi merah karena malu ketika melihat betapa pemuda itu menggunakan jari telunjuknya menotok jalan darah Hui Hing Chiat untuk menyembuhkan luka dalam Song Leng Ho yang terpukul olehnya tadi. Setelah selesai menolong jiwa Song Leng Ho, Bu Beng berdiri memandang penyerangnya tadi. Hut Bong Ho Siok rangkapkan kedua tangan lalu menghela napas. Arh, sungguh tak tersangka pemuda ini telah memiliki tenaga dan kepandayan sempurna. Pin Cheng mengaku kalah, harap Bu Beng Tai Hiap maafkan kesembronoan Pin Cheng tadi, kemudian sambil menjuru kepada Simpang Chu, Hut Ho Siok itu berkata. Simpang Chu, Pin Cheng mohon diri, karena Pin Cheng tak dapat membantu. Maafkanlah, tanpa menanti jawab, Hut Ho Siok itu segera tinggalkan tempat itu dengan tindakan cepat. Lim San yang melihat semua itu, segera maju dan menjuru kepada Simpang Chu. Saudara Sim, aku mohonka suka habiskan saja pertunjukan-pertunjukan ini. Marilah masuk dan minum arak bersama agar hubungan kita baik kembali seperti sedia kala. Janganlah hendaknya soal salah paham kecil ini dijadikan dasar perkelahian yang membahayakan jiwa. Simbo Anlip tersenyum lemah. Kau benar, Saudara Lim. Memang seharusnya kami mengalah karena kau mempunyai pelindung yang demikian gagahnya, ia berkata penuh sindiran tajam. Mengalah seru Simtek Hin sambil bertindak maju. Tidak biar bagaimana juga orang tua Si Lim harus pegang teguh janjinya. Kalau ayah dan para lociampu tidak mau memlaku, sepantasnya aku menuntut balas atas penghinaan yang dijatuhkan kepada Song Lociampu. Song Lociampu adalah tamu kita, pembela dan kawan kita. Kini setelah ia dihina oleh Bu Beng Xiaocut itu, haruskah kalian tinggal peluk tangan belaka? Apakah ini boleh diartikan bahwa ayah didanjiwi Chiampu jerih dan takut padanya sambil berkata begitu Simtek Hin memandang tajam kepada ayahnya dan kepada Pok Tian Beng si tangan besi, lalu mengerling kepada Lui Im si golok setan. Panas juga hati Pok Tian Beng mendengar sindiran Simtek Hin ini. Maka dengan langkah lebar ia menghampiri Bu Beng yang memandang semua itu dengan berdiri sambil berpeluk tangan. Anak muda, telah kulihat bahwa kau memiliki kepandayan tinggi dan tenaga besar. Berilah ketika padaku utnut mencobanya. Bu Beng menjuru dengan hormat. Maaf, Lung Hiong. Bolehkah saya mengetahui nama dan gelaran Lung Hiong yang mulia? Melihat sikap dan kesepanan anak muda itu, hati Pok Tian Beng telah muali menyesal mengapa ia mudah saja dibakar oleh Simtek Hin. Tapi karena sudah terlanjur, ia menjawab juga. Aku adalah Pok Tian Beng. Ah, jadi Lung Hiong adalah si tangan besi? Sungguh beruntung saya yang bodoh dapat berjumpa dengan Lung Hiong yang telah lama kikagumi, jawab Bu Beng. Tapi Pok Tian Beng yang jujur tidak jadi sombong bahwa anak muda itu telah mendengar nama besarnya, bahkan ia khawatir kalau-kalau nama besar itu sebentar lagi akan hancur oleh anak muda yang agaknya baru saja muncul dalam kalangan Kang Ou hingga nama pun tidak punya. Anak muda, kita tak pernah bermusuhan maka marilah kita main-main sebentar, sekadar belajar kenal, katanya demikian. Dan Simtek Hin yang mendengar percakapan saling merendah ini menjadi tidak puas. Pok Lung Hiong. Apakah perlunya kita menonjolkan kepandayan? Saya sudah cukup percaya akan kelihayanmu dan haruskah perkenalan ini dikotori oleh adu tenaga? Bantah Bu Beng. Hektometer, hektometer. Bu Beng Kiam Hiap. Agaknya kau jerih terhadap Pok Chiam Pual. Haha Simtek Hin mengejeknya. Hayo, Bu Beng Tai Hiap, layanilah aku barang dua tiga jurus. Kalau tidak, maka tentu kau atau aku akan dianggap pengecut. Pok Tian Beng mensak, hingga apa boleh buat Bu Beng siap melayaninya. Tapi karena ia maklum akan ketulusan Pok Tian Beng dan tahu bahwa orang itu Hanya menjadi kurban kelicikan keluarga Sim, ia tidak hendak mencelakakan atau membuat malu kepadanya. Awas pukulan, Pok Tian Beng berseru sambil maju menyerang dalam tipu Hang Tan Tiam Chie atau burung Hang Pentang sayap langsung memukul ke arah Iga Bu Beng. Anak muda itu berkelit dengan gesit, tapi segera datang pula serangan dari si tangan besi dengan gerakan Hek Hong Tu Sim atau macan hitam menyambar hati. Bu Beng adalah seorang pemuda yang penuh keinginan meluaskan pengalaman, maka tidak akan puas hatinya kalau belum mencoba sesuatu yang telah didengarnya. Telah lama ia mendengar akan kehebatan lengan tangan Pok Tian Beng yang dijuluki si tangan besi, maka kini melihat tangan kanan lawan menyambar ke arah ulu hatinya, ia segera kumpulkan tengah mengepul tangan dan gunakan tangannya itu memukul ke depan dan memapaki datangnya pukulan lawan. Si tangan besi terkejut melihat kecerobohan lawan yang mesih muda ini ia tidak mau membuat anak muda itu celaka dan ia yakin bahwa jika mereka beradu tangan, pasti anak muda itu sedikitnya akan terpatah lengnya. Tapi, karena untuk menarik kembali kepalannya sudah tak sempat lagi, maka ia hanya dapat mengurangi tenaganya dan hanya gunakan setengah saja. Dua kepalan tangan bertemu dan kedua-duanya merasa betapa sebuah tangan besar bertemu dengan tangan masing-masing. Karena si tangan besi hanya gunakan setengah tenaganya dan berbareng itu Bu Beng sendiri yang sangat percaya akan tenaga sendiri juga kurangi tenaga pukulannya, Maka si tangan besilah yang kalah tenaga dan terhuyung-huyung mundur sampai lima tindak, sedangkan Bu Beng hanya mundur dua tindak. Pok Tian Beng memandang kagum dan penasaran. Ia si tangan besi yang terkenal dan jarang terlawan. Dan kekuatannya kini terpukul mundur oleh anak muda ini ia menyesal mengapa tadi tidak kerahkan semua tenaganya. Dan masih menganggap bahwa kekalahannya itu karena ia tadi hanya menggunakan setengah tenaga. Maka ia merangsek kembali karena belum puas. Bu Beng tidak mau dianggap tidak pandang sebelah matuk kepada musuh yang dihormati itu, Maka ia pun balas menyerang ketika Bu Beng dengan pukulan Kim Lyong Tem Jau atau naga mas mengulur kuku memukul ke arah lambung, Tibalah giliran si tangan besi untuk mengukur tenaga lawan. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis. Kembali dua telapak tangan beradu, kini lebih hebat karena Pok Tian Beng gunakan semua tenaga sedangkan Bu Beng juga pusatkan tenaganya di lengan. Akibat tumbukan tenaga itu, Pok Tian Beng rasakan lengannya kesemutan dan Bu Beng juga rasakan kulit tangannya panas. Anak muda itu segera barangi meloncat mundur sambil berkata, Pok Lung Hyong sungguh tidak percuma bergelar tangan besi. Siaw Temengaku kalah, katanya sambil memberi hormat. Pok Tian Beng makin kagum melihat kesopanan pemuda itu. Ia tertawa dengan gembira. Haha, tidak kecewa aku datang kesini dan dapat mengagumi orang muda seerti kau. Tidak malu aku mengaku bahwa kalau kau mau, mudah saja bagimu untuk menjatuhkan aku. Kalau aku mempunyai tangan basi, maka kau mempunyai tangan baja, Bu Beng yang hiap kemudian kepada Sim. Bu Anlip dan Sim Tek Hindia menjuru. Terima kasih atas undangan Jiwi. Tapi aku yang bodoh dan tidak berguna ternyata tak dapat membantu apa-apa. Terserah kepadamu, Jiwi, tapi menurut pendapatku yang bodoh, lebih baik persolan kecil ini dihabiskan saja. Ah, Pok Chiampu mengapa merendahkan nama kita sendiri? Terang sekali Pok Chiampu berlaku mengalah terhadap pemuda sombong ini, tapi mengapa berkata demikian? Pula Lui Im Losuhu juga berada di sini apakah orang tidak pandang matuk kepadanya, berkata Sim Tek Hindia. Mendengar teguran ini, Pok Tian Beng memandang marah. Hektometer, bagus, Sim Hyante. Jadi undanganmu kepada kami dulu itu hanya untuk mengadu kami dengan orang-orang lain? Jadi hanya untuk memperalat kami? Terima kasih dan sampai jumpa pula, sambil berkata begitu, Pok Tian Beng balikan tubuh hendak meninggalkan empat ini tapi sekali lomcat, Lui Im telah berada di sebelahnya dan pegang lengannya. Eh, Pok Tuako, jangan pergi dulu tunggu aku ajar kenal dulu dengan Bu Beng Kiam Hiap, si tangan besi memandang dan tersenyum lalu duduj di atas sebuah bangku dengan sikap tidak peduli kepada orang sisim itu. Lui Im yang bertubuh pendek kecil itu segera mendekati Bu Beng. Bu Beng Kiam Hiap, kau sebagai seorang hohan tentu suka berlaku adil. Kami semua datang ke sini dan sudah. Belajar kenal dengan kelihayanmu, hanya aku seorang yang belum maka janganlah bikin aku penasaran dan berilah sedikit pengajaran padaku. Bu Beng memberi hormat. Mana aku yang muda berani memberi pengajaran? Sebaliknya, Siaw Temasih mengharapkan petunjuk-petunjuk darimu. Lui Im cabut gelok dari punggungnya dan kelebat-kelebatkan itu beberapa kali. Melihat ini, Bu Beng terkejut. Bukankah Lung Hiong ini pangcu dari Chung Lin Pang yang bernama Lui Im Lung Hiong tanyanya? Lui Im terkejut juga. Bagaimana pemuda yang tak dikenalnya ini dapat mengenya? Eh, dari mana kau tahu nama dan kedudukanku, anak muda? Bu Beng memberi hormat. Maaf, karena Siaw Temasih tadi tidak tahu berhadapan dengan siapa. Tidak taunya berhadapan dengan seorang sahabat baik dari Su Hengku. Siapa Su Hengmu itu? Su Hengku ialah Kim Kong Tiang Lo dari Liyong San. Lui Im menggerakkan tangan kanannya dan tiba-tiba goloknya menancap di atas tanah dan gagangnya bergerak-gerak menggetar. Kim Kong Tiang Lo. Kau, Sutehnya. Aneh. Sungguh aneh. Kemudian ia berdiri termangu-mangu karena. Sesungguhnya ia pernah mendengar dari Kim Kong Tiang Lo sendiri bahwa pendepta tua itu mempunyai seorang suteh yang gagah, tapi masakan suteh itu semudah ini? Bu Beng mengerti bahwa orang itu ragu-ragu, maka tiba-tiba ia mendapat pikiran untuk menklukan orang ini tanpa mengadu kepandayan. Ia berkata maaf dan secepat kilat ia loncat menyambar dan tahu-tahu golok yang terpencap di tanah itu telah dicongkel deng ujung kaki hingga terlempar ke atas yang lalu diterima dengan tangan. Kemudian ia mulai bersilat sambil berkata. Sebagai sahabat Su Hengku, tentu Lung Hiong kenal permainan ini, lalu diputar-putarnya golok itu dan ia mainkan ilmu golok dari Kim Leong Pai. Golok itu berubah menjadi sinar putih yang lebar dan yang menyelimut di tubuh anak muda itu. Lui Im berdiri ternganga dan tak disengaja mulutnya berkata memuji. Bagus, bagus. Setelah Bu Beng berhenti bersilap dan menancapkan kembali golok di tempat tadi, Lui Im menghampirinya dan mempuk-nekpuk pundaknya dengan mesra. Tidak salah, tidak salah. Kau tentu sute dari Kim Kong, bahkan permainan golokmu lebih hebat daripadanya. Sungguh hebat. Sungguh beruntung kita belum bergeberak. Kalau sudah ah tentu aku akan celaka. Hahaha kemudian ia berpaling kepada Pok Tian Beng yang masih duduk. Saudara Pok, matamu sungguh awas dan mengenal barang baik. Kau benar, kita berdua tak usah mencampuri persoalan tetek bengek ini saudara Sim. Pandanglah muka kami berdua dan habiskan saja pertempuran ini. Mari, saudara Pok, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kedua jagoan tua itu, setelah menjuruk ke arah Bu Beng dengan kata-kata. Sampai bertemu lagi, lalu berjalan cepat tinggalkan tempat itu. Melihat bahwa ia sendiri berikut keempat kawannya yang diandalkan itu satu demi satu dibikin takluk oleh Bu Beng. Simpangcu menjadi malu sekali. Ia menjuruk ke arah Lim San yang sejak tadi melihat pertunjukan-pertunjukan itu dengan penuh kekaguman, sambil berkata. Saudara Lin, biarlah kali ini aku mengaku kalah. Lim San balas menjuru. Simpangcu, kau tidak kalah dariku, maka sudah bisajalah urusan ini dan anggap saja bahwa kita tiada jodoh untuk berbesan. Biarlah kita menjadi sahabat baik. Simpangcu menggoyang-goyang kepala. Bagaimana juga aku sekawan telah dijatuhkan orang, dan aku harus berusaha mencuci bersih noda memalukan ini. Tiba-tiba Bu Beng meloncat ke depannya dan berkata keras dengan suara penuh ejakan. Haha, Simpangcu ternyata bersikap seperti anak kecil. Kalau sikapmu seperti ini, mana pantas kau menjadi seorang pangcu? Ketahuilah, kau adalah seorang pengecut besar kalai urusan hari ini kau taruh dendam kepada Lim San Lung Hyong. Kau hanya tujukan kepada orang yang kiranya tak dapat melawanmu agar kau dapat paksakan nafsu jahatmu. Kalau kau memang seorang gagah, lenyapkan semua urusanmu dengan Lim San Lung Hyong. Jika dalam hatimu masih ada dendam, mak dendam itu tidak seharusnya ditujukan kepadanya, tapi seharusnya kepadaku, karena akulah orangnya yang telah menjatuhkan kalian. Bu Beng. Jangankah sombing, teriak Simpangcu sambil kertak giginya karena marah dan gemas. Siapa yang taruh hati dendam kepada Lim San Lung Hyong? Puteraku ditampik adalah soal kecil. Masih banyak gadis lain di dunia ini dendam hatiku memang ditujukan padamu. Maka ingatlah pada suatu hari aku pasti akan mencarimu dan menegih hutang sehabis berkata demikian. Simpangcu segera mengambil langkah lebar dengan diikuti Simtek Hin yang berjalan dengan tunduk. Lim San maklum bahwa ucapan sombong yang dikeluarkan oleh Bu Beng itu memang disengaja untuk memindahkan rasa dendam di hati Pang Cu itu dari Lim San kepada Bu Beng. Maka makin bertambahlah rasa terima kasihnya kepada pemda itu. Namun Bu Beng tak memberi kesempatan kepada orang untuk menyatakan terima kasih, karena setelah menjuru ia cepat berkelebat dan bayangannya tak tampak lagi. Lim San sekeluarga hanya dapat menarik napas dalam dan geleng-geleng kepala. Bu Beng secepat terbang kembali ke pondok di atas bukit dan setelah membungkus barang-barangnya yang tak berapa banyak itu di dalam sebuah kain kuning, ia meninggalkan tempat itu dengan bungkusan terikat di punggung untuk melanjutkan perjalanannya merantau setelah berdiam di tempat sunyi itu hampir sebulan lamanya. Di sepanjang jalan tak habis-habisnya Bu Beng melakukan kewajibannya sebagai seorang pendekar, menologi yang lemah tertindas dan membasmi yang kuat. Sewenang-wenang. Tak heran nama Bu Beng yang hiap makin terkenal, ditakuti lawan diindahkan kawan. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Bu Beng telah berjalan kaki seorang diri dalam sebuah hutan di kaki Bukit Lun Masan. Di kaki Bukit Lun Masan terdapat beberapa kampung kecil dengan penduduk terdiri dari kaum petani. Tapi karena bukit itu mengandung tanah kapur, pertanian di situ tidak dapat subur. Maka di samping bertani, penduduk di situ menambah penghasilan dengan menjual hasil hutan dan kapur yang memang banyak terdapat di situ. Di beberapa hutan terdapat kayu besi yang hitam membaja dan banyak disukai oleh orang-orang kota untuk membuat bangunan karena kayu itu kerasnya bagaikan besi saja. Ketika anak berjalan, tiba-tiba Bu Beng mendengar surakan anak-anak yang tertawa-tawa dengan riangnya. Suara tawa anak-anak yang wajar ini membuat Bu Beng sadar dari lamunannya, karena sesungguhnya semenjak tadi Bu Beng melamun walaupun kedua kakinya berjalan maju. Ia merasa seakan-akan suara tawa riang dan bening itu merupakan cahaya dan membuatnya gembira sekali. Dengan cepat ia menuju ke arah datangnya suara itu. Ternyata olehnya bahwa yang tertawa-tawa gembira adalah dua orang anak laki-laki dan perempuan berusia kurang lebih enam tahun. Mereka sambil tertawa mengejar seekor kelinci yang lari ke sana kemari dengan gesitnya. Tapi kedua anak itu lebih gesit, seorang mencegat di sana, seorang pula mencegat di sini, hingga akhirnya binatang berbulu putih itu kelelahan dan hanya mendekam di tengah-tengah sambil terengah-engah dan tubuhnya menggil seakan-akan kedinginan. Sepasang telinganya yang panjang bergerak-gerak ke bawah ke atas dengan lucunya. Bu Beng heran dan kagum melihat gerakan kedua anak itu. Jelas baginya bahwa kedua anak itu mempunyai gerakan yang terlatih dan pasti mereka adalah murid-murid seorang ahli silat yang pandai. Tiba-tiba anak perempuan itu meloncat dan tangannya menyambat. Sambil tertawa girang ia melihat betapa kelinci itu bergerak-gerak hendak meloloskan diri, tapi percuma karena tangan kecil yang memegang kedua telinganya itu kuat sekali hingga ia hanya dapat menggerak-gerakan kedua kakinya yang tergantung dan kaki depannya bergerak-gerak seakan-akan orang main silat. Chinlan, lepaskan ia, kasihan. Telinganya tentu sakit kau gantung demikian rupa, tegur anak laki-laki itu. Mengapa kasihan? Tampaknya lucu jawab anak yang perempuan, biar ku bawa pulang, ku berikan pada tuaci agar dimasak. Hektometer, alangkah sedapnya nanti. Jangan, Chinlan. Kasihan dia. Aku tak suka daging kelinci. Lihat itu matanya seperti matamu. Sebentar lagi ia menangis. Digoda demikian, si gadis kecil melempar kelinci itu ke tengah gerombolan pohon kecil. Binatang itu segera lari cepat dan menghilang di bawah rumput alang-alang. Anak perempuan itu dengan muka merah menghadapi kakaknya. Kau ini bisanya menggoda saja. Awas nanti ku beritahukan cici agar kau dijawar sampai merah biru telingamu. Sudahlah jangan marah. Lebih baik kita berlatih karena kalau cici datang melihat kita belum latihan, barangkali telinga kita berdua akan dijawar sampai putus. Kau tahu, bagaimana halusnya tangan cici, kalau sudah menjewar telinga ampun sakitnya bukan main. Baiklah, Hanko tapi kau jangan nakal lagi. Mari kita latih pelajaran kemarin. Gerakan jurus keempat masih terasa sukar bagiku. Semenjak tadi bu Beng mengintai dari belakang pohon dengan hati gembira. Ia suka sekali kepada kedua anak kecil yang mungil itu. Yang laki-laki cakap berwajah tampan, daun telinganya lebar dan matanya bersinar, tapi bibir dan pandangan matanya memperlihatkan kesabaran dan kebijaksanaan. Terang bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang yang mulia dan bijaksana. Anak perempuan yang dipanggil Chinlan itu pun mungil sekali. Wajahnya cantik jelita dengan metu yang lebar, jika ketawa nampak dua lekuk manis di kanan-kiri mulutnya. Tapi menurut pandangan bu Beng, pandangan metu anak perempuan itu ketika marah tampak kejam dan jahat, sungguh pun setelah tertawa lenyaplah sifat itu dan terganti sifat yang halus menyenangkan. Kini setelah melihat kedua anak itu bertanding main silap terkejutlah bu Beng. Karena ternyata kedua anak itu mainkan tipu-tipu gerakan dari Kim Leong Pai. Murid siapakah kedua anak ini? Demikian bu Beng tak habis terheran-heran. Kalau murid dari cabangnya yang mengajar kedua anak itu, mengapa gerakannya demikian kacau? Tipu-tipu gerakan ini walaupun banyak mengambil dari Kim Leong Pai, tapi harus diakui ada bedanya, atau beda dalam variasinya. Karena heran dan ingin sekali tahu, bu Beng menghampiri mereka. Dua anak itu berhenti main silap dan memandang bu Beng dengan curiga. Pakaian bu Beng memang dapat mencurigakan hati kanak-kanak, karena pakaian warna kuning itu sudah bertambal sana-sini bahkan di bagian pundak kiri robek belum ditambal hingga nampak kulit pundaknya yang putih dengan tulang pundak menonjol. Anak baik, siapakah guru kalian bagus sekali permainanmu? Tanya bu Beng ramah. Tapi anak perempuan itu segera mundur dan berbisik kepada kakaknya. Hanko, hati-hati, ini tentui sebangsa penjahat seperti yang diceritakan Cici. Bu Beng tertawa geli mendengar ini. Eh aku bukan penjahat. Aku suka sekali melihat permainan silatmu tadi. Tapi ada beberapa bagian yang kaku dan salah. Tadi ketika kau mainkan tipu naga mas memburu mustika kaki kirimu salah duduknya, seharusnya agak ditarik serong ke kiri, katanya kepada anak perempuan itu. Kemudian ia berkata kepada anak laki-laki yang memandangnya dengan metu, tajam. Dan kau, siau ku ketika kau menangkis dengan naga mas sabetkan ekor tadi, tangan kirimu yang menganggur seharusnya dikerjakan untuk balas menyerang dengan tipu naga mas leletkan lidah karena kedudukan lawanmu kosong bagian pinggang kanan. Eh, orang kuara ngajar tiba-tiba gadis kecil itu mendamperat, kau lancing sekali berani mencela ilmu silat kami yang diturunkan oleh Cici. Bu Beng ketawa gembira melihat kelincahan dan kegalakan nona cilik itu. Oh, jadi kalian diberi pelajaran oleh Cici kalian sendiri. Apa kau berani bilang bahwa Tuwaci kami salah pula dalam memberi pelajaran tanya anak laki-laki itu penasaran? Memang salah. Kalau cicimu yang mengajar, maka ia juga salah. Hektometer, sobong bener kau Tuwaci mendapat pelajaran dari supek, apakah kalau begitu supek juga selat tanya anak perempuan itu? Bu Beng mengangguk sambil tersenyum. Kalau memang begini kera mengajarnya, supekmu itu juga salah. Kurang ajar gadis kecil itu berteriak marah dan dengan cepat ia layangkan kepalanya yang kecil memukul perut Bu Beng. Bu Beng tertawa gelitan timbul kegembiraannya. Baik, baik mari berlatih agar dapat kemajuan. Ia berkelit sambil berkata, Nah, ini kelitan naga mas putar tubuh, anak laki-laki ketika melihat adiknya menyerang segera ikut membantu dan sebentar kemudian Bu Beng si keroyok oleh kedua anak itu. Bu Beng sambil berkelit dengan mulut tersenyum gembira selalu memberi petunjuk. Ia sebutkan kesalahan-kesalahan gerakan anak-anak itu dan sebutkan nama gerakannya sendiri sambil mengelak atau menangkis perlahan. Ternyata kedua anak itu bersemangat besar karena biarpun sudah merasa lelah, namun masih saja mendesak. Di samping menyerang, mereka pun perhatikan petunjuk-petunjuk dari Bu Beng dan dasar otak mereka berdua jadik mereka seakan-akan terbuka mati mereka dan dapat menangkap kesalahan-kesalahan sendiri. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring. Hi, orang kasar dari mana berani mengganggu kedua adikku? Mendengar seruan ini Bu Beng meloncat mundur dua kali dan memandang. Ia tertegun dan untuk sejenak seakan-akan napasnya berhenti. Bu Beng bukanlah seorang pemuda yang mudah saja terpesona oleh paras cantik. Tapi ketika matanya memandang gadis berpakaian putih yang berdiri di hadapannya sambil bertolak pinggang dan matanya bercahaya tajam dan marah itu, ia rasakan semangatnya melayang-layang. Wajah dan potongan tubuh gadis itu menarik hatinya benar dan diam-diam ia bandingkan gadis itu dengan gadis yang selalu memenuhi alam mimpinya. Karena sudah berusia lebih dari 25 tahun, sebagai seorang pemuda yang sehat, seringkali Bu Beng mengenangkan dan mimpikan seorang gadis yang sesuai dan cocok dengan selera hatinya. Dan gadis ini memenuhi segala galanya. Gadis itu berusia paling banyak 19 tahun, tubuhnya ramping padat, sepasang matanya merupakan bintang bercahaya indah, hidungnya mancung mulutnya kecil dengan bibir bagaikan gendawa terpentang dan berwarna merah, rambutnya terurai ke belakang dan diikat dengan kain putih, sebagian rambut terurai kejidat menambah kemanisannya. Baju dan celana putih dari kain. Kasar dan sepatu putih pula menutupi tubuhnya. Sungguh pun ia berdandan sederhana sekali namun kesederhanaannya ini bahkan menonjolkan kejelitaan yang asli. Karena orang yang ditegurnya dari tadi bengong saja sambil memandang bagikan patung hidup, gadis itu merasa malu dan wajahnya menjadi merah. Ia marah sekali melihat kekurang ajaran orang. Hi, bang Satakda apa kau pandang orang saja dan tak menjawab kata-kataku? Apakah kesalahan kedua adikku ini hinggakah seorang dewasa sampai mengajak mereka berkelahi? Pengecut besar, tidak malu berkelahi dengan anak-anak kecil. Bubeng makin kagum, karena setelah marah, ternyata wajah itu makin cantik saja. Tapi kata-kata yang pedas itu membuatnya sadar. Segera ia rangkapkan tangan memberi hormat. Sio Chia, maafkan aku seorang perantauan yang tak tahu adapt. Harap jangan salah sangka, kedua adikmu tadi bukan sedang berkelahi dengan aku, tapi kami bertiga hanya sedang main-main dan berlatih saja. Gadis itu memandang adik perempuannya. Chinlan, benarkan kalian tidak berkelahi tadi? Dengan keringat di sekujur badan dan napas masih terengah-engah, Chinlan menjebikan bibir ke arah Bubeng dan berkata, Siapa yang main-main? Coba Cici lihat, apakah aku kelihatan seperti orang main-main? Keringatku sampai mebasai semua pakaian, dan lihat hanko itu, ya. Masih terengah-engah kelelahan kalau Cici tidak keburu datang memisah, sekarang kami berdua tentu telah dapat mengebuk mampus padanya. Huh gadis itu menegur, tapi mau tak mau ia terpaksa bersenyum mendengar kejumawaan adiknya itu. Sungguh bukan maksudku mengajak mereka berkelahi nona. Coba kau tanya si Yauko ini benar-benarkah kami tadi berkelahi? Anak laki-laki itu memandang Cicinya dengan matanya yang jujur dan berkata ragu-ragu. Aku sendiri tidak tahu, tapi dia ini memberi petunjuk-petunjuk dan membetulkan kesalahan-kesalahan gerakan kami. Membetulkan kesalahan gerakan mu Cicinya bertanya heran. Ya, Ci, bahkankah sendiri juga dicelanya, juga supek dikatakannya salah mengajar kata nona cilik yang nakal itu. Apa katamu gadis itu memandang marah kepada bubeng? Ah, bukan begitu maksudku, nona, membela bubeng. Jangan banyak cakap. Kalau kau ada kepandayan dan dapat mencela ilmu silatku, cobalah kau terima dan sambut seranganku ini. Bubeng hendak membantah, tapi gadis baju putih itu tak memberi kesempatan padanya untuk bicara, langsung maju menyerang secepat kilat. Pukulannya selain cepat juga berat dan antep sekali hingga bubeng buru-buru berkelit. Dalam gerakan-gerakan pertama gadis itu gunakan ilmu silat Kim Lyong Pai hingga ia makin heran. Ternyata gadis itu walaupun gerakannya gesit dan tenaganya besar, juga membuat kesalahan-kesalahan dalam gerakannya atau mungkin juga ilmu silat Kim Lyong Pai telah tercampur aduk dengan ilmu silat lain yang tidak kalah lihainya. Menghadapi ilmu silat cabang sendiri, bubeng dengan mudah sekali dapat memunahkan setiap serangan. Gadis itu menjadi penasaran dan segera merubah gerakannya. Kini ia menyerang dengan lebih cepat dan taulah kini bubeng bahwa sebenarnya gadis itu mahir sekali ilmu silat Biye Jin Kun yang gerakan-gerakannya lemas tapi mengandung tenaga dalam yang berbahaya. Mungkin gadis ini baru sedikit mempelajari ilmu silat Kim Lyong Pai dan kepandayan aslinya ialah Biye Jin Kun itu. Karena dalam hal ilmu silat bubeng sudah digembleng oleh gurunya dan ia mempelajari pula segala macam ilmu silat, maka menghadapi serangan-serangan ini pun ia hanya tersenyum sambil berkelit dengan gesitnya. Tak pernah ia menangkis atau balas menyerang, seakan-akan hatinya tidak tega melukai gadis itu. Diam-diam ia gembira karena ia pun ingin sekali menjejal kepandayan gadis itu. Kini ia mendapat kenyaraan bahwa gadis itu memiliki ilmu silat yang lumayan juga. Gadis baju putih itu ketika menyerang berpuluh jurus tapi belum juga dapat menyentuh ujung baju bubeng dan mendengar sorakan-sorakan adik-adiknya yang memang gemar menonton orang bersilat dengan dibarengi teriakan. Teriakan pukul, ci. Robohkan ya ah, meleset lagi. Sayang, tidak kena lagi, ci. Hayop pukul roboh maka ia menjadi marah dan gemas bukan main. Dengan seruan keras ia cabut sepasang pedangnya yang terselip di punggung dan gunakan siang kiam itu menyerang hebat. Tahan pedangmu, nona. Aku tidak ingin berkelahi, mencegah bubeng. Hektometer, kalau dengan kanak-kanak berani ya? Kalau benar-benar laki-laki keluarkan senjatamu. Bubeng buka kedua lengannya sambil langkat pundak. Aku tidak ingin berkelahi, nona. Jangan banyak cakap. Kalau kau tidak mau melayaniku maka kau akan kuanggap laki-laki pengecut. Bubeng tersenyum. Kau memaksa, nona. Apa boleh buat aku bukan pengecut? Majulah gadis itu segera buka serangannya dengan gerakan burung kepinis menyambar ikan. Pedang kanannya menusuk ke arah tenggorokan bubeng sedangkan pedang kiri terputar mengancam untuk membingungkan lawan. Tapi bubeng ganda tertawa saja, dan loncat berkelit. Gadis itu merangsak maju dengan hati panas, dan bubeng terpaksa gunakan ilmu ginkangnya yang hebat untuk melayaninya dengan tangan kosong. Pemuda itu mengandalkan keringan tubuh dan kegesitan gerakannya untuk meloloskan diri dari bayangan pedang. Sebenarnya permainan siang kiam gadis itu hebat dan telengas sekali. Kalau bukan bubeng, jangankan bertangan kosong biar bersenjata pun, tidak semerangan orang dapat menangkan gadis itu. Tapi kali ini ia bertemu dengan bubeng kiam hiap yang tingkatnya masih jauh di atasnya, maka dengan mudah saja ia dipermainkan. Pada saat itu dari jauh datang berlari seorang wanita tua yang membawa tongkat. Tindakan kakinya ringan dan larinya cepat sekali hingga diam-diam bubeng terkejut. Ia melihat orang tua itu duduk di atas sebuah akar pohon di dekat mereka dan diam saja menonton perkelahian itu. Gadis yang menyerangnya dengan sengit itu agaknya tak melihat kedatangan orang tua itu karena gerakannya memang ringan sekali. Tapi kedua anak kecil itu ketika melihat perempuan tua bertongkat tahu-tahu duduk di situ segera lari menghampiri dan mengeluknya. Hati bubeng bimbang juga. Ternyata perempuan tua yang berkepandayan tinggi itu masih keluarga mereka. Ah, ia harus menyimpan tenaga untuk menghadapinya jika hal itu terjadi nanti. Pada saat ia berpikir demikian, tiba-tiba gadis baju putih itu menggerakkan kedua pedangnya menusuk dada dengan tipu wanita cantik tawarkan arak. Sepasang pedangnya yang luncur ke dada bubeng, sebuah ditusukan dan yang satu lagi dibacokan ke bawah. Menghadapi serangan ini, bubeng berlaku cepat. Tubuhnya berkelit ke samping dan sekali menggerakkan tangan ke arah pergelangan gadis itu, sekejap kemudian pedang kanan gadis itu pindah tangan. Bagus, bagus terdengan wanita tua itu memuji. Tapi gadis itu menjadi penasaran sekali. Dengan nekat ia gunakan sebilah pedangnya untuk menyerang kembali. Bubeng menggunakan pedang yang dirampasnya untuk menangkis dengan main mundur. Tiba-tiba sebuah sinar hitam menyela di antara mereka dengan membawa angina keras dibarengi bentakan orang. Chin Eng, mundurlah. Seharusnya kau tahu diri dan tidak berlaku nekat mendengar bentakan ini, gadis itu berloncat mundur dan berdiri dengan tunduk dan wajah merah. Melihat keadaannya itu, timbul rasa iba di hati bubeng, maka segera ia maju menghampiri dan memberi hormat. Lalu sambil mengangsurkan pedang yang dirampasnya kepada pemiliknya, ia berkata halus, Nona, maafkan aku yang rendah telah berlaku kurang ajar. Terimalah pedangmu kembali, Nona. Chin Eng mengangkat kepala memandangnya, tapi ia tertunduk kembali dengan muka merah dan mulut cemberut. Ha, ha wanita tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Chin Eng, orang telah berlaku mengalah dan baik kepadamu, hayo terima kembali pedangmu dan gadis itu kembali mentaati perintah itu dan terima kembali pedangnya dari tangan bubeng tanpa berani memandang pemuda itu. Anak muda, kau gagah juga dan kepandaianmu lumayan. Majulah dan coba kau tahan tongkatku yang lapuk ini. Bubeng menjuru hormat. Aku yang muda mana berani berlaku tidak sopan. Hektometer, jangan sungkan-sungkan, anak muda. Dengan mudah kau dapat mengalahkan puteriku. Maka, mau tak mau kau harus melayani aku yang tua ini beberapa jurus. Aku hanya ingin mengukur dalamnya kepandaianmu, jangan kau takut. Aku takkan berlaku kejam padamu. Panas juga hati bubeng karena terang sekali orang memandang ringan kepadanya, bahkan ia disangka takut. Maka ia majukan kaki selangkah dan setelah berkata, maaf, ia cabut pedang pendeknya yang disembunyikan di belakang punggung dalam bajunya. Pedang pendek ini bukanlah pedang sembarangan. Ia dapat merampasnya dari seorang kepala perampok kenamaan setelah mengadu jiwa mati-matian. Pedang ini disebut weehang kiam dan tajamnya luar biasa serta terbuat daripada logam yang jarang terdapat dan eras melebih baja tulen. Kalau tidak terpakasa, jarang sekali bubeng keluarkan senjata ini tapi kali ini ia tahu bahwa wanita tua ini bukanlah orang sembarangan dan bahwa tongkatnya itu tentu lihai sekali. Ha, bagus. Nah sambutlah tongkatku wanita tua itu tak sungkan lagi maju menyerang. Tongkatnya yang berwarna hitam menyambar berat mendatangkan angin dingin. Bubeng gunakan pedangnya menangkis dan merasa betapa berat tenaga dalam wanita tua itu. Namun wanita itu pun ambi yang terkejut karena anak muda itu ternyata bertenaga tidak lebih bawah darinya. Wanita itu gunakan tipu-tipu ilmu Toya Xiao Lim Si yang hebat dicampur dengan gerakan ilmu Golokun Lun biarpun ia mempunyai ilmu silat yang hebat sekali dan pengalamannya yang berpuluh tahun itu membuat gerakannya tetap dan kuat, namun baru bergebrak beberapa jurus saja ia merasa heran dan kaget. Karena ilmu pedang Bubeng sangat membingungkannya. Bubeng keluarkan tipu-tipu Kim Leong Pai yang sudah dikombinasikan sedemikian rupa dengan tipu-tipu Hoa San Pai hingga merupakan gerakan-gerakan tersendiri yang sangat lihai dan tak terduga datangnya. Tak heran bahwa sebentar saja perempuan itu terdesak dan hanya dapat menangkis saja. Pada suatu desakan, Bubeng menggunakan pedang pendeknya menusuk dada lawan. Tusukan ini cepat sekali, tapi biarpun terdesak, nenek itu masih dapat memutar tongkatnya menangkis pedang yang ujungnya sudah hampir mengenai kulitnya itu. Tak tersangka-sangka Bubeng cepat sekali merubah arah pedangnya ke kiri dan membabat lengan lawan. Nenek itu menjerit kaget dan menggunakan jalan satu-satunya yang masih mungkin ia lakukan, yakni melepaskan tongkat dan menggelinding pergi sejauh dua tombak lebih. Bubeng rangkapkan kedua tangan. Maaf, maaf. Nenek itu berdiri cepat dengan muka pucat. Ia belum bebas sama sekali dari rasa terkejut. Tiba-tiba wajahnya berubah girang dan dengan terkekeh-kekeh ia jemput tongkatnya lalu menghampiri Bubeng. Anak muda, kau sungguh gagah perkasa. Ketahuilah, aku adalah Hun Guat Go yang disebut orang si tongkat terbang. Tapi sekarang aku sudah tua hingga tak pandai memainkan tongkat lagi, buktinya dengan begitu saja aku terpaksa melepaskan tongkatku. Hai, hai hai. Bubeng tak senang mendengar suara tertawa terkekeh-kekeh ini, tapi karena orang berkata dengan ramah, ia terpaksa tersenyum juga. Dan ini adalah Chin Eng, anakku. Kedua anak kecil itu Chin Leng dan Chin Hai. Dan kau sendiri siapakah anak muda? Saya bernama Bubeng. Kedua anak kecil itu tertawa mendengar nama tak bernama ini dan nenek sendiri memandang heran. Tapi karena Bubeng memandangnya dengan wajah bersungguh-sungguh dan sinar matanya menyambar tajam, ia tak berani bertanya lagi. Bubeng tai hiap, kami persilakan mampir di pondok kami, katanya kemudian, perkenalan ini harus kita pererat. Sudah lama aku ingin berjumpa dengan seorang hohan di jaman ini dan kebetulan ini hari berjumpa dengan kau yang pantas sekali kami hormati. Sebenarnya Bubeng tidak suka mampir, tapi demi melihat ke arah Chin Eng yang menggunakan mata burung Hong yang memandang dengan tajam padanya, ia menyanggupi dan beramai-ramai mereka menuju ke rumah nenek itu yang berada di sebelah kampung tak jauh dari situ. Ketika mereka memasuki sebuah rumah pondok besar tapi yang keadaannya miskin, si nenek berkata ke dalam rumah. Tiang lo silakan keluar, ini ada tamu agung datang Bubeng memandang ke pintu tengah dengan tajam dan waspada. Ia tetap belum percaya kepada nenek aneh ini dan siap menghadapi lain lawan. Tapi ketika tampak tubuh, seorang pendeta yang tinggi kurus keluar dari pintu itu, ia segera meloncat menghampiri dan memberi hormat. Su Heng katanya heran dan gembira. Eh, eh, kau sute? Pantas saja ada orang yang dengan mudah dapat mengetahui kesalahan-kesalahan Chin Lan dan Chin Han, tak tahu kaulah orangnya. Bagaimana Su Heng dapat tahu? Kim Kong Tiang Lo tertawa lebar. Kau sangka aku tidak tahu juga bagaimana kau berhasil membuat Hun Toh Anyo lepaskan tongkatnya.